Oke kita mulai ya, coba kita lihat ini. Ini sudah saya bahas ya dua minggu, bahwa award formation, formasi kita itu ada tiga. Fondasi, purifikasi, dan verifikasi. Fondasi itu apa itu berarti? Sederhananya itu iman kita kepada Kristus. Iman kepada Kristus, itu fondasinya. Nah berarti kan ada iman kita, lalu ada Kristusnya. Nah lalu iman itu apa? Apa yang terjadi kalau setelah kita punya iman? Lalu kita berimannya kepada siapa? Nah Kristus itu siapa? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan semua. Iman itu artinya apa? Beriman kepada siapa? Lalu kalau kita beriman, apa yang terjadi dengan kita? Ya kan? Nah kalau beriman kepada Kristus, Kristus itu siapa? Berarti kamu harus belajar kan tentang siapa Kristus itu. Lalu kalau kamu sudah tahu siapa Kristus itu, Nah terus dia ngapain ini ketika dia berinkarnasi? Oh dia datang untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Ini secara global dulu ya. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah maka di sini ada penembusan Kristus. Ini cerita tentang bagaimana dia menembus kita. Nah kemudian kalau dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau Kristus itu adalah keselamatan kita. Maka gimana caranya kamu diselamatkan? Ini kita belum baca buku nih. Masih gambaran yang kemarin saya sudah jelaskan. Iya kan? Kristus itu kan Tuhan. Tuhan selamat. Dia adalah keselamatan itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa selamat? Kamu masuk di dalam keselamatan itu. Oke? Kalau Kristus itu adalah keselamatan itu, ya kamu terima Kristus itu. Benar gak? Kalau Kristus adalah keselamatan itu, selamatan itu adalah Kristus. Ya supaya kamu selamat itu gimana caranya? Ya kamu terima dia kan? Terima dia. Percaya kepada dia. Itulah iman. Benar? Ya. Kayak contoh misalnya Nabi Nuh tuh ya. Dia bangun batrah. Lalu orang-orang yang gak masuk dalam batrah selamat gak? Tidak. Tidak. Yang di dalam batrah yang selamat dari banjir. Yang lain binasa kan? Jadi kalau kita gak masuk di dalam batrah. Batrah itulah Kristus itu. Kalau kita tidak masuk di dalam Kristus, ya kita akan binasa. Akan apa? Akan tenggelam oleh banjir. Akan tenggelam oleh dosa. Berarti kita harus terima. Kita masuk ke dalam Kristus. Itulah yang kemarin kita baca. Jadi ya iman terus iman itu kalau kita terima kita lahir baru. Benar kan? Bound of spirit. Lahir dari roh. Lahir jadi anak Allah. Jadi manusia bah baru. Nah itu fondasinya. Jadi fondasinya itu adalah iman. Fondasinya itu adalah kita iman kepada Kristus. Lalu apa yang terjadi setelah kita beriman? Ya lahir baru. Jadi anak Allah Allah. Ya itu. Kita jadi manusia rohani. Ini semua ada dijelasin di sini. Jadi pertama kamu ngerti dulu dong siapa dia. Kristus. Ini kan yang kita iman. Nah makanya kamu baca nih. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah bateri tunggal itu sendiri. Nah kemudian dia datang menembus kita nih. Menyelamatkan kita. Nah kemudian ya kita terima dengan iman. Maka kita lahir baru. Apa itu artinya lahir baru jadi anak Allah? Kamu baca ini. Nah setelah kamu lahir baru. Nah setelah kamu lahir baru, baru kita masuk ke step berikutnya apa? Pemurni, pemurnian atau diri Vika. Nah berarti sekarang kamu mesti ngerti nih siapa dirimu. Kamu sekarang hidup di dalam keselamatan. Nah kalau hidup di dalam keselamatan, kamu harus tahu dong siapa aku ini manusia baru ini. Nah minggu lalu kita udah bahasnya ada dosa ternyata. Tetap ada manusia daging. Walaupun kita jadi manusia rohani, tetap kita punya manusia daging. Nah kamu belajar nanti. Manusia rohani, manusia daging itu apa artinya? Nah baca. Tapi frameworknya kamu mesti tahu gitu. Polanya, formasinya kamu mesti tahu. Jadi kita ngerti siapa saya, siapa aku nih ya. Kita punya hukum dosa, akal budi, hukum Allah di dalam hati. Ya kan minggu lalu kan gitu ya. Terus ya apa sih artinya hidup di dalam keselamatan. Ya ada pertobatannya, ada kasihnya, harus ada latihannya, latihan jiwani, latihan badani. Ya kamu mengerti apa itu arti hati, apa artinya nepsis, dan sebagainya. Oke. Nah buku yang dibahas di dalam bahasa Inggris itu kan bahas tentang ini kan. Benar gak? Purifica. Nah jadi ini menolong. Gila istilahnya kamu mesti ngerti. Waktu kalian di SMA, waktu kalian dulu tuh gak ada istilah-istilah itu. Mungkin dari pendeta kalian gak pernah ada kali ya. Apa? Pernah gak belajar purifikasi? Nah, lahir baru, nepsis. Pernah gak? Nah, jadi kalian 20 tahun jadi orang Kristen ngapain aja? 40 tahun misalnya. Nah. Oke. Nah makanya kalian belajar. Siti ya. Apa artinya? Saya ini anak baru. Lahir baru. Anak Allah. Artinya apa sih? Gila. Jadi kalau apa nih fondasi itu gimana? Dari gimana pasir-pasir. Terus kamu jadi anak-anak. Nah, anak-anak Allah ini sekarang harus kayak menjadi anggar. Nah, ini namanya Ciri Dikas. Oke. Nah, anak-anak Allah ini siapa? Saya tepatkan. Makanya, kamu bahas di sini. Kamu ini siapa? Kamu punya hati. Oke. Kamu manusia rohani. Kamu punya hukum Allah. Kamu sekarang punya nus. Kamu punya hukum dosa. Kamu adalah manusia baru, manusia terang. Bukan hanya anak Allah. Anak Allah itu siapa? Manusia baru. Manusia terang. Manusia rohani. Ini semua istilah di dalam Alkitab. Jadi bukan karangan saya gitu. Itu semuanya ada di dalam Alkitab suci. Terus kamu punya hati. Itu juga dalam Alkitab. Tapi satu sisi, kamu punya hukum dosa. Jadi kamu harus tahu apa artinya lahirnya dosa. Nah, minggu lalu udah belajar ya, kan? Oke. Itu semua di bahan apa? Setelah kita lahir baru, kita menjauhkan proses diri Dikas. Nah, sampai mana ini? Sampai kita menampai apa? Sampai kita menjadi ilahi. Nah, ini garis besarnya. Nah, waktu kamu mendaki tangga. Inilah yang harus kita jalani. Ada pertobatannya, ada emertanya, ada askesisnya, ada nepsisnya. Ada sinerginya. Kamu belajar kitab suci, belajar saints. Latihannya ya, kamu mengendalikan diri, rendah hati, kemudian membuat kasih, taat. Itu semua. Itu namanya apa? Purification. Sampai kapan? Sampai kamu masuk ke dalam kemuliaan alam. Itu latiosis. Sampai kamu mengalami terang. Sampai kamu hidup benar-benar serupa dengan kristus. Itu dia. Paham gak formasi kita ini? Udah paham belum? Jadi kalau dari iman, faith, Dulu kalau di hot pack itu kan belajar. Faith, Terus obedience. Ya kan? A-A. Lalu berbu. Terus berbu. Ini fondasinya. Verification-nya kamu taat. Taat itu berarti dua ini kan. Melawan. Daging. Supaya dihasilkan. Hukum dosanya dimatikan. Supaya yang kumpul. Itu kan kayak benih ya. Tahu benih kan? Tahu benih kan? Lalu ditanam. Itu berarti obedience. Ditanam. Jadi benih itu mati. Jadi kita mematikan dosa. Baru mati, baru bisa tumbuh. Tumbuh berjuang. Tumpri. Jadi informasi kita kayak benih tadi. Ditanam. Lalu bertumbuh dan berbuah. Buahnya itulah. Buahnya apa? Kayak rendah hati. Kasih. Suka cinta. Itu namanya buah roh. Tapi harus ada. Hal-hal basic ini yang kita bahas. Udah paham? Garis besarnya nih. Garis besarnya udah paham? Ada pertanyaan? Garis besarnya udah paham? Fondasi itu apa? Edification itu apa? Terakhir. Edification itu apa? Ya? Udah paham ya? Oke. Nah sekarang kita mau bahas nih. Misalnya kalau fondasi kita adalah iman kepada Kristus. Kristus itu siapa? dia adalah firman ala. Jadi kalau dia ada firman ala. Berarti apa ini? Firman ala itu berarti ada di mana? Di dalam ala. Benar gak? Benar. Kamu punya firman kan? Punya kata-kata kan? Kata-katamu, firmamu ada di mana? Dalam diri kamu. Jadi kalau Yesus itu adalah firman ala. Maka firman itu berasal dari mana? Al. Jadi dia berasal dari ala. Nah kalau dia berasal dari ala. Berarti dia disebut ala gak? Ya. Misalnya kata-katamu. Kata-katamu itu mewakili kamu. Kata-katamu itu adalah kamu gak? Iya. Ada yang telpon kamu. Halo. Saya cari lestar ini. Benar ada yang angkat. Oh iya ini saya lestar ini. Telepon nih. Begitu saya ngomong, oh iya saya lestar ini. Kata-kata lestar ini itu siapa? Ya lestar ini. Tapi sisi lain, kata-kata lestar ini itu bukan lestar ini-nya. Kata-kata ya kata-kata. Tapi sisi lain kata lestar ini itu adalah lestar ini. Bisa bedain ya. Nah firman ala itu ya ala. Tapi ya dia bukan ala bapak. Kata-kata lestar ini. Ya lestar ini. Ya. Kayak di telepon itu. Saya cari lestar ini. Ya saya lestar ini. Kata-katanya kan. Mewakili lestar ini. Bapak ya ilustrasi itu ya. Oke. Nah firman ala itu adalah ala itu sendiri. Tapi firman itu bukanlah kata-kata kita, bukanlah saya. Kata-kata ya kata-kata. Saya ya saya. Paham? Ya. Nah itu itu salah satu ilustrasi begini. Jadi kalau ditanya, kristus itu siapa? Kristus firman ala. Berarti kalau dia firman ala, dia ada di dalam ala itu. Karena kata-kata kita dari ala. Kata-kata kita yang keluar dari kita. Nah jadi kalau kata-kata yang keluar dari kita, berarti dia berasal dari ala. Oke. Kalau dia berasal dari ala, maka kata-kata itu menyatakan siapa ala. Kata-kata kamu menyatakan siapa kamu kan? Ya saya lestar ini. Kata-kata saya lestar ini itu berarti menunjuk siapa? Lestar ini ya. Firman ala. Ya ini saya ala ini. Menurut itu siapa? Ya ala. Bahwa firman itu adalah, kata-kata itu adalah ala. Tapi pribadi lestar ini, bukanlah kata-kata beda. Ya, nah kira-kira itu seperti ini yang kita nanti lihat ya. Nah, kalau dia adalah firman ala, kemudian dia di dalam ala, maka Kristus yang kita imani itu adalah ilahi, adalah ala. Oke, sebab dia adalah firman-nya ala. Nah, kemudian ala itu juga bernafas. Ala itu berarti punya roh, kita bernafas. Coba kamu pegangan. Nafas, kan? Itu menunjukkan apa? Kamu hidup. Oke, ada nafasnya. Berarti ada rohnya. Nah, ala kita adalah ala yang hidup, tinggal punya nafas. Nah, maka ada ala yang kita sebut sebagai sumber, yaitu bapak. Tapi ada kata-katanya ala, ada firmanya ala, itu yang disebut sebagai firman ala, atau anak ala, disebut anak karena dia diperanakkan. dia dikandung, atau dia bersumber dari ala. Tapi ala satu sisi adalah ala yang hidup. Nah, maka dia punya roh. Jadi ada ala yang esai itu adalah bapak, tapi dia punya firman, dan dia punya roh. Maka disebut ala teritung. Nah, ini kamu baca di sini. Ada tentang ala teritung. Nah, ala teritung gal, ini menjadi dasar atau landasan dari semua doktrin, dari semua iman kita. Ini bencang. Nah, nanti kamu baca lagi di sini. Ala teritung gal, yaitu bapak, anak roh kudus. Ini bukan bicara soal jumlah matematika, tapi keberadaan diri ala yang esai itu. Ala yang esai disebut bapak, firman ala yang berasal dan keluar dari ala disebut anak, ala yang menjadi nafas, dan hidup ala disebut roh kudus. Nah, itu paling penting kamu pahami ini. Jadi, ala yang kita sembah adalah ala teritung gal. Nah, lalu ala teritung gal ini menciptakan kita, mendesain, merencanakan segala sesuatu. Sehingga kita adalah gambarnya ala. Gambarnya ala, berarti kita blueprintnya ala gitu. Cetakannya ala. Manusia dicetak, dibentuk, sesuai dengan cetakan. Ada cetakannya, enggak sembarangan dibentuk. Nah, jadi kita pahami. Cetakan kita itu ala teritung, ada bapak, anak, dan roh kudus. Jadi, kalau ada bapak, anak, dan roh kudus, maka di dalam diri kita ada gambar anak, bapak, dan roh kudus. Bapak, anak, roh kudus. Maka di dalam diri kamu, itu ala-ala itu bapak, putra, dan roh kudus. Tiga ini, ala yang menjadi cetakan kita, maka di dalam diri kita manusia. Manusia ini. Tunggu ada tiga. Ada gambar bapak, gambar putra, gambar roh kudus. Gambar bapak ini, ini akan nanti dikasih. Kamu pilih namanya nungus. Bapak, nungus. Oke, gambarnya putra, ini kamu pilih yang roh kudus. Kamu punya roh kudus. Kau punya roh. Manusia punya logos atau intellect. Dan punya nungus. Oke. Nah, manusia punya nungus. Jadi, sumbernya, intinya. Lalu, kita punya logos. Logos ini apa? Intellect ini berarti kamu bisa berpikir. Kamu bisa punya kendak bebas. Nah, itu logos. Kamu punya perasaan. Kamu bisa memikirkan tentang alat. Itu logos. Oke. Nah, tapi kamu juga punya roh. Nah, ini manusia. Karena gambar dari alat ritung. Sampai di sini. Ada pertanyaan gak? Ada? Sudah paham? Kita ikuti. Peran ya. Nah, nanti kamu baca di sini siapa sang bapak, siapa sang putra atau firman Allah. di sini ada anak Allah atau firman Allah. Kemudian di sini siapa roh kudus. Nah, ini semua ada penjelasannya itu di sini. Roh kudus adalah roh Allah. Yang keluar dari bapak, diam di dalam diri Allah. Dia adalah roh kebenaran, penolong, roh kristus, roh anaknya, dan segala macam. Itu disebut roh kudus. Jadi, kalau roh kudus mencipti dari gambar kita, maka dalam diri manusia juga ada roh. Karena Allah ada roh, maka kita juga ada roh. Allah itu punya nus, kita juga punya. Allah itu punya firman, punya logos, maka kita juga punya firman. Kita bisa berkata-kata. Kata-kata kita itu apa? Lahir dari nus. Lahir dari, kata-kata itu lahir dari hati, dari nus. Bukan lahir dari otak. Ayo, sama bingung. Kata-katamu lahir dari mana? Dari nus. Atau lahir dari otak kita? Kata-kata yang kamu ucapkan, lahir dari mulut kita. Tapi berproses di dalam organ tubuh. Kamu mau mengatakan apa? Lagi berpikir apa? Saya lagi ngajar tentang Allah ini. Berarti saya lagi berpikir tentang Allah ini. Lalu saya bisa berkata-kata. Kok bisa? Karena ada tiga kerjasama ini. Karena saya bisa berpikir, Logos. Di sini tentu pikiran. Tapi sumbernya cuma dari nus. Kamu kok bisa berkata-kata tentang Allah? Karena kamu bisa. Kalau binatang, enggak bisa. Anjing itu enggak bisa menembah Allah. Karena enggak punya nus. Penutupan tentang Allah di sini. Nus. Nus ya, enggak punya. Ada gambar nus ini. Lalu, ini kami berpikir di sini. Allah itu kayak gimana ya? Oh, kamu baca buku dan sebagainya. Nah, ini logos. Oke, perhatikan. Saya bisa berkata-kata tentang Allah. Karena saya senyamus. Lalu saya bisa berkata-kata tentang Allah. Jadi, logo saya, perkataan saya berasal dari mana? Dari dari nus tadi. Dari hati atau nus itu. Nah, tentu logo sini, intelek ini, ini memakai tubuh kita untuk bekerja. Karena roh kan berdiam di dalam tubuh. Jadi roh ini memakai tubuh untuk menghidupi dia. Oke, roh ini dipakai memakai tubuh kita supaya kita tuh makin itu tadi. Makin kenal Allah, makin spiritikasi, makin sempurna. Nah, itu semua kerjaan roh kita. Pakai tubuh. Pakai otak kita. Pakai tangan kita. Pakai kita. supaya anggota tubuh semua nih, otaklah, mulutlah, tangan, kakinya, itu semua diketahkan oleh tiga ini supaya manusia ini makin serupa dengan mudah. Oke, jadi dalam diri kamu ada nus, ada logos, ada roh yang memakai, itu semua bekerja otomatis memakai tubuh. Makanya kamu bisa berpikir tentang Allah, berarti pakai otak. Iya kan? Kamu bisa berkata-kata tentang Allah. Dari otak, perintah, lidahmu, mulutmu untuk berkata. Oke? Kamu bisa melihat Allah. Kamu bisa mengasihi Allah dengan tanganmu, dengan kakimu. Nah, itu semua diberikan oleh roh kita. sebab kamu mati, rohmu tersabut dari tubuhmu. Tubuhmu gak bergerak kan? Mati. Karena rohnya terpisah dari tubuh. Nah, itulah kematian. Tapi kalau rohmu dalam tubuhmu, ya tubuhmu bekerja. Digerakkan oleh apa? Roh tadi. Ya? Ibarat contoh gini. Sebuah mobil. Tahu mobil kan? Tahu, Pak. Ada di mobil itu ada mesinnya. ada rodanya. Lalu ada drivernya, ada supirnya kan? Supaya mobil itu jalannya. Baik? Ya? Nah. Mesinnya, rodanya, oke? Itu kayak tubuh kita. Oke? Mesin mobil itu kan rumit ya kan? kompleks. Sama tubuh kita juga kompleks. Oke? Nah, tetapi di dalam tubuh kita yang kompleks ini, supaya mobil itu jalan kan harus ada yang nyetir. Benar? Kalau enggak, enggak bisa jalan sendiri. walaupun sekarang ada robot tapi tetap ada yang nyetirin kan? Katanya udah ada artificial intelligence yang bisa mobil itu jalan sendiri. Enggak perlu supir lagi. Tapi kan tetap ada AI-nya yang jalanin kan? Katanya lah, ini ada supirnya lah. Supirnya siapa? kan? Ya kamu. Bagi kita nih, manusia ya. Manusia yang punya tiga bagian ini. Mus, Logos, Rob. Supirnya. Hubumu adalah mobil tadi. Oke? Yang nyetir kamu. Berarti siapa yang nyetir? Mus, Logos, Rob. Ya kan? Nah, gitu. Tapi mobil itu nggak akan jalan kalau nggak punya apa? Bensinnya kan? Ya. Nah, bensinnya. Bensinnya itu olinya, minyaknya. Minyaknya itulah yang apa? Yang harus kamu isi ya? Oke? Nah, minyaknya itu minyaknya itu kayak seperti Rob itu yang membuat mesin itu bisa jalan. Coba nggak ada oli, nggak ada bensin, nggak bisa jalan. Walaupun mesinnya bagus, tapi olinya nggak ada. Ancur kan? Besi lawan besi jadinya. Nah, tapi kalau ada Rob yang menggerakkan mesin-mesin itu, maka mesin ini bisa jalan. lalu ada sutir dan nyetir, maka mobil itu bisa jalan sampai tujuan. Right? Nah, itu ilustrasi aja. Jadi hidup kita, bisa kalau diibarat tadi mobil, ya, tubuh kita itu ibarat mesinnya. Tergantung kita nih, mau pakai mobil itu kemana. Mau masuk jurang, ya bisa. Ya kan? Mobil itu ya ikut aja gitu. Kamu mau nyetirnya, labrak tembok, ya bisa. Mobilnya ya ikut aja. Atau mobil itu dipakai dengan baik. Sampai tujuan bisa. Tergantung apa? Supirnya kan, tergantung? Supirnya nih. Supirnya siapa? Kamu. Kamu itu siapa? Rohmu, musmu, blogosmu. Jadi kamu itu siapa? Kamu bukan namamu. Itu cuma nama. Tapi kamu yang sedati itu siapa? Ika itu siapa? Aku adalah Ika. Bukan. Ika itu siapa? Kamu adalah siapa? Ika itu cuma namamu. Kamu adalah manusia itu siapa? Nus, Logos, Rohmu. Jadi kamu itu kalau ibarat supir, supir itu siapa? Yang nyetir mobil kan? Jadi yang nyetirin tubuhmu siapa? Kamu supirnya. Siapa supirnya? Nus, Logos, Rohmu. Jadi supirnya ini harus kalau kamu menjalani mobil dengan selamat, kamu harus supaya mesinnya itu masih bagus gak? Bannya masih oke gak? Ada minyak gak di dalam? Ganti oli gak? Kan gitu? Jadi kalau kita lebih spesifik, ada mobil, mesin, itu tubuh. Ya? Oke? Yang kegerakan mesin itu ada bensin. Bensin lah minyak. Ya? Kalau gak ada bensin, gak ada minyak, mobil itu gak jalan. Walaupun ada supir. Bener? Nah, bensin minyak itu adalah Rohmu. Rohmu itulah yang menggerakkan tubuh. Sehingga tubuhmu bisa bergerak. Tapi kalau Rohmu udah gak ada, ya kamu jadi mayat aja kan? Gak jadi coi dia kan? Nah, Rohmu gak ada. Tapi, bodoh kemana? Supir. Supir ini otaknya nih. Mau bawa kemana nih? Ya? Mau bawa kemana nih? Tergantung supir ini. Bukan minyaknya, bukan minyaknya. Bukan minyaknya. Tapi kamu siapa? Minyaknya. Kopirnya, kamu adalah Nus. Saya adalah Nus. Maka Tuhan ditanya, siapa Allah? Allah, aku adalah aku. Yang gak ada, yang gak bisa dijelasin. Aku adalah aku. Kamu itu siapa? Aku adalah aku. Nus. Siapa Nus itu? kita hanya bisa mengatakan, ini gak apa-apa yang Allah. Jadi, kamu itu siapa? Nus. Nus. Nusnya apa? Bapaknya. Allah. Bapaknya ini sumbernya. Intinya. Kalau gak ada Bapak, gak ada Nus, gak ada Logos, gak ada Roh. Maka gak ada kami. Gak ada Tuhan. Ya? Segitu. Tuhan. Oke. Jadi kalau subtenya adalah Nus. Nah. Nus ini kan kalau kayak handphone, ini ibaratnya atau di komputer, ini ibaratnya prosesornya. Intelnya. Itu Nus. Ya kan? Nah, dari situ lah nanti keluar. Nus ini dan mengatakan kepada Logos. Logos ini apa? Logos ini adalah pikirannya. Pikiran, hikmat, ya, pengetahuan. Oke. Nih. Jadi dari Nus itu muncul lah pengetahuan. Maka kalau kamu jadi supir kan kamu mesti belajar nyetir dulu. Kamu gak bisa tiba-tiba nyetir kan? Ya kamu mesti belajar nyetir dulu. belajar nyetir, cara masuk giginya, cara apa, masuk persenelingnya, dan segala macam. Lalu, kamu perlu belajar. Inilah Logos. Jadi Nus dan Logos itu sepertinya satu paket. Nus itu otaknya, Logos itulah pengetahuannya. Oke. Sama. Kamu punya otak kan? Bikin dari tubuh. Otak. Otak itu kan bagian dari tubuh. Tapi dari otak, kita bisa melihat, kita bisa berditarak, kita bisa bergerak, saya bisa berjalan. Iya kan? Itu sebenarnya pusatnya dari kalau otak saya duduk, saya duduk. Oke. Ya. Jadi otak itu Nusnya. Hasil kerja otak macam-macam kan? Orang bisa berpikir, orang bisa emosi, orang bisa nangis, bisa sedih, bisa marah, bisa apa ya, bengong, bingung. Kayak kalian sekarang ini. Iya kan? Nah, itu juga. Jadi, sejak otak. Kalau otaknya ngantuk-ngantuk. Iya. Nah, kalau tubuh, tubuh punya otak. Kalau pegang otak. Kepala. Oke? Nah. Jadi dari otak, manusia bisa melihat tanpa indera. apa panca indera kita? Tanpa lingat, mulut, ya, bisa melihat, merasa, apa lagi. Dan sebagainya. Oke? Selain panca indera, dia memberitah apa? Seluruh menegak. Tangan, kaki, sampai semua ini diberitahkan oleh orang-orang. kerja petak, ini namanya roh. Tapi pusatnya semua benar-benarnya dimana? Memarang. Jadi kalau otaknya nggak beres, ya, kamu juga nggak beres. Kayak orang di jalan itu kan? Gitu. Jalan kemana, mau sembarangan, kayak gitu. kenapa? Karena orangnya. jadi setara. Tapi setara roh, manusia terdorongnya? Penjarakan. Penjarakan. Namanya apa? Nus. Oke, bacanya? Nus. Nus ya. Nus, bertanya. Kerja dengan Nus, Nus berkerja? buat mani, buat mani, buat lihat. Iya kan? Buat bicara. Maka Nus berkerja, kerja bersamanya. Oke. Tapi ini semua di dalam apa? Profitas. Kalau otakmu dimana? Di kepalamu. Benar nggak? Benar. Di bingung. Kalau Nus kamu ada ini. kecacau? Apa? Ate. Otakmu ya? Kalau Nus, kecacau? Di mana? Ate. Kalau otakmu. Kalau otakmu ya? Kalau otakmu. ini dan itu yang ada di dalam kepala jadi yang gambar manusia kalau ibarat kembali ke mobil jadi supirnya dewa yang gerakin mobil ke kiri ke kanan itu apa? robotnya itu harus di nus harus di di maintain nus itu harus digagak jangan sampai rusak sama kayak kamu jaga otakmu jangan sampai otakmu rusak kalau otakmu rusak yaudah rusak segalanya ada orang misalnya jatuh kepalanya kebanting otaknya harus dioperasi rusak yaudah dia mungkin dia gak bisa lihat otak tuh bisa kena kalau jatuh bisa kena mata dia bisa buta otak tuh kalau kena semua lah harap-harap itu rusaknya disini jadi kalau ada yang rusak bisa kena mata bisa kena semua organ tubuh dan lain-lain sama seperti kalau nus kita rusak maka roh kita juga rusak logos kita juga rusak nah kalau roh mau rusak roh tuh kan kayak ibarat minyaknya ya gak ada nih minyaknya maka tubuhnya gimana? berkarat gak kayak ibarat mobil gak ada minyaknya lama-lama berkarat maka kalau roh kita rusak nus kita rusak maka tubuh juga rusak ibarat tadi kayak mobil mesin tapi gak ada rohnya gak ada minyaknya gak ada gunanya akan jadi besi tua aja kan mobil itu nah sama kalau rohmu tidak mengendalikan tubuhmu maka tubuh kita rusak ya jadi tubuh itu yang membawa kamu pergi kemana sama seperti supir itu pergi kemana ya sama mobilnya dia nyampe kemana pun yang mobilnya juga nyampe kan gitu jadi supir dengan mobil gak bisa terpisah kamu dengan tubuh roh dan tubuhmu juga gak bisa terpisah tapi yang membuat tubuhmu terang atau gelap baik atau jahat itu siapa? matamu atau manus kamu seperti kata Tuhan Yesus ya kalau matamu baik kalau matamu baik seranglah tubuhmu kalau matamu jahat gelaplah tubuhmu nah itu jadi mata itu bicara tentang otak otak manusia itu adalah nah ini nanti kamu bisa baca disini ya di buku ini ini semua ada jadi yang saya ngomongi tentang news, log, ghost, log itu ada semua ya oke nah sekarang kita akan lihat satu buku saya ingin ini dasarnya siapa kamu? oh ternyata saya adalah gambarnya Allah Allah itu siapa sih? oh Allah itu ada Bapak Putra dan Rok Kudus kalau saya gambarnya Allah berarti saya punya gambarnya Bapak gambarnya anak gambarnya Rok Kudus ya kan gambarnya Allah itu siapa? gambarnya Bapak itu siapa sih? oh berarti saya punya Nus nah saya punya Nus lalu Allah itu kan punya firman kan punya logos Allah itu berkarya menciptakan dunia ini melalui logos kita manusia kamu bisa berkarya kamu bisa melakukan segala sesuatu itu karena kamu punya apa? logos kamu punya pengetahuan manusia punya pengetahuan bisa cipta mobil manusia punya pengetahuan bisa belajar seperti ini kamu duduk disini karena kamu punya apa? logos kamu punya pengetahuan kamu bisa sekolah lulus duduk disini belajar nulis nah gitu misalnya manusia punya logos manusia bisa berkarya bercipta sama seperti Allah menciptakan kita lewat apa? logos dia jadi logos itu ibarat karya Allah itu apa? aktivitas Allah itu dia kerja lewat logosnya ya roh kudus apa? kita punya gambar roh kudus maka kita punya roh nah roh itulah yang kayak tadi menghidupkan mesin itu kalau mobil tanpa minyak mesin tanpa minyak gak bisa hidup kan? gak bisa jalan nah kita juga tubuh kita tanpa roh mati tubuhnya mati tapi kalau ada roh tubuhnya jadi hidup kayak diberi bensin gitu diberi minyak gitu kalau kayak mesin itu kan kalau diberi minyak dia cair dia bisa bergerak semua nah itu seperti itu ya nah ini adalah dasarnya it's our foundation gitu maka nanti kamu baca siapa manusia ini nah ya nanti kamu baca disini tentang nus ini ya nah tadi kan saya bilang kita harus kalau nus itu otaknya maka kita harus apa? menjaga nus itu jangan sampai tercema jangan sampai rusak gimana caranya menjaga nus supaya jangan sampai rusak kan nus ini otaknya otaknya rusak ya semua ini ya coba saya tiba-tiba saya kukul kepala otakmu jadi mereng maka kamu jadi rusak semuanya nah misalnya iblis itu nyerang nus kamu maka seluruh spiritualmu jadi rusak maka Yesus mengatakan dari dalam hati timbul segala pikiran jahat dan perbuatan jahat jadi hati itu maksudnya nus kalau nus kita sudah rusak semua jadi rusak pikiran jadi rusak perbuatan jadi rusak nah makanya kita harus menaklukkan nus ini di bawah Kristus menjaga nus menjaga nus itu lewatnya gimana sih? nah ini salah satunya adalah lewat doa ya nah misalnya kamu bisa baca artikelnya haraman 326 nih oke ya coba baca ini kita harus mengontrol setiap pikiran atau nus tapi sebetulnya nus itu sulit diterjemahin ya ya kadang-kadang saya pakai istilahnya mata otak pikiran ya nus itu kayak mata rohaninya otak dari roh kita sama kayak tubuhmu punya otak kan nus itu otaknya atau gambaran ala Bapak logos itu gambaran ala anak roh kita gambaran gambaran dari ala rohku rohku nus oke oke nah kita baca 2 Korintus 10 ayat 5 nah kita harus tahu nih formasi kita ini cara lebih jauhnya formasi kita selalu ingat ada fondasi ada purification ada deosis deifikasi nah fondasi kita tadi iman kita kepada alat ritung lalu alat ritung itu ternyata gambar kita ya nah gambar kita ternyata kita punya nus logo dan roh oke yang paling vital apa disitu nusnya nusnya harus dijaga dijaga nah maka harus diperbarui ya nah coba baca dulu 2 Korintus 10 ayat 5 iya menelawan semua pikiran maksudnya itu pikiran itu bukan pikiran hasil kerja otak tapi ini adalah pikiran roh yaitu nus tadi jadi bedakan ya ada pikiran hasil kerja otak itu namanya think kamu bisa berpikir ya atau thought thought itu ya pikiran-pikiran dari kerja otak kita kamu bisa saya mikirin sekarang saya lagi mikirin ini nah itu kerja otak ya tapi kerja otak kita itu karena dikendali apa ada rohnya kalau gak ada roh otaknya berkendali enggak enggak kan tadi saya kasih ilustrasi kan ada mesin mobil tapi gak ada minyaknya gak jalan kan jadi kalau kamu ada roh maka roh itu bisa membuat otakmu berfungsi oke tapi waktu otak itu berpikir berpikir ini itu berasal dari mana dari logos ya roh itu berasal dari logos ini logos itu kok bisa berpikir ini ini dan itu kenal berasal dari nus begitu bisa paham jadi kamu bisa berpikir ini berpikir itu misalnya bisa nulis ini bisa nulis itu ya memang kerja otak kita tapi otak itu berasal dari kerja mana roh kita roh itu ya maksudnya kerja nus dan kerja log jadi ini satu kesatuan dibedakan tiga tapi satu sama seperti ala ala ini satu ke tiga satu ke tiga tapi kebedakan dari tiga ngerti ya contoh lestar ini tadi kalau saya bisa dengan lestar ini ya saya lestar ini padahal waktu ngomong ya saya lestar ini itu suaranya kan tapi suaranya mau akibir tapi suara dengan lestar ini sama gak beda gitu loh oke nah jadi kalau ala-alanya itu adalah bapak-bapak dan roh kudus maka kita juga adalah kita punya bapak dan roh kudus nah setelah itu gimana ini kalau saya adalah gambar dari nus logos dan roh kudus eh roh kita sekarang kita disuruh apa oleh rasu paulus itu apa taat menaklukkan nus kepada kris kudus ini menaklukkan nus itu maksudnya apa menaklukkan otaknya kalau itu beres kayak otak beres di sini beres makanya saya bilang kalau otakmu ada sedikit masalah ya kamu akan masalah kalau nus kita beres maka semuanya beres oke gitu nah maka harus ditaklukkan kepada kris coba roma 12 ayat 1 oke satu orang baca pembaharuan budi nah kata budi itu maksudnya nus bahasa aslinya sehingga kamu dapat membedakan makanya apa yang baik jadi kalau muskita sudah dipermanui baru bisa kerja mana yang benar mana yang salah benar gak sama kayak otakmu beres ya sama kalau otakmu otakmu gak beres ya sama kayak orang gila bisa kelanjang bisa kemana-mana sama-mana kenapa menurutkan tapi kalau muskita beres kan karena saya nunggu itu ya kamu sama-sama sembar jadi jadi kalau muskita beres kamu bisa kerja ini yang ini yang mana yang yang bukan gitu jadi ya Makanya Kamu kuliah di tempat ini Otakmu yang saya mau tidur Ya udah Besok saya belak Gitu ya Gak kan Kalau bisa Kayak gitu saya juga Jadi semua orang jadi baik Tetapi ternyata Otak itu kan tadi ilustrasi aja Ternyata nus itu Sebetulnya bisa di bedah Gak bisa karena dia di dalam Di dalam roh tadi kan Nah gitu Jadi yang bisa bedah Cuci otak itu Gak bisa dokter Dokter itu bisa bedah Kalau ada barang yang Ini otak kita Dia bedah Dia perbaiki Masih bisa Tapi kalau Kamu suruh operasi nus sama dokter Dia bingung Mana nusnya ini Dia bedah otakmu Gak ada nusnya disini Karena Kita ngomongin Masalah sendiri Yang bisa Yang punya roh itu Yang punya roh itu Yang bisa operasi Roh dengan sesama roh Nah makanya Kristus yang baru bisa Karena yang punya Bambar ini siapa Mereka Maka Paulus bilang Rohmu harus ditanggupkan Di bawah Kristus Lu semua harus ditanggupkan Di bawah Kristus Dibawah manusia Karena manusia gak bisa Dia gak bisa lihat Gak bisa nyentuh Ini bisa Soal roh Nah tapi disini Karena Kita di pengetahuan Oleh Alah Lewat Alkitab Nah makanya Saya Saya kebetulan Sudah belajar dulu nih Dari kalian Nanti kalian juga harus Ngajarin Kayak gini-gini Sama orang lain Oke Jadi kalau saya mati Ada yang Rusin gitu Benar kan Atau kalian mati Ada generasi Yang mati Ya Oke Nah Tadi sampai Lama ya Sampai tadi Dua koritus itu Atau tadi Roma 12 Ayat 2 itu Ya Harus Diperbarui Perbarui itu Maksudnya Dibarui Berarti Sebelumnya Ada yang Lama Kalau baru kan Kalau diperbarui Kalau bukan Dari yang lama Kan Ngapain Kamu memperbarui Sesuatu itu Berarti Kamu Memperbarui Rumahmu Berarti kan Rumahmu sebelumnya Gimana Kotor Rumahmu Rusak Rumahmu Udah Udah Banyak Banyak Hancurnya Terus Kamu Perbaiki Kamu Perbarui Itu namanya Memperbarui Berarti Sebelumnya Nuskita Apa Kalau disuruh Perbarui Nuskita Sebelumnya Apa Rusak Nuskita Kayak rumah Tadi Rumah Itu kok Dicep Baru Pak Udah Usang Udah Banyak Udah Kabur Udah Lama Dicep Kenapa Nuskita Diperbarui Berarti Nuskita Udah Udah Lama Harus Diperbarui Lagi Jadi Kamu Baca Kamu Masuk Bengkel Atau Kamu Masuk Rumah Sakit Kalau Mau Bersambung Bengkel Oh Ini Ada 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 Rusak Diganti Misalnya Bagian Ini Diganti Saya Punya Motor Kayaknya Gak 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 Berarti Ada Rusak Ini Sperpat Ada Rusak Nah Sperpat Kita Ini Semester Ini Kita Mau Mulai Perbaiki Yang Penting Apa Yang Diperbaiki Apa Yang Diperbaiki Kenapa Saya Suruh Kalian Ini Saya Nggak Akan Apa Kenapa Saya Suruh Kalian Baca Buku Baca Ini Supaya Kamu Ngerti Doa Itu Untuk Apa Memperbaiki Misal Menus Kamu Ibaratnya Kamu Kesini Bawa Mobil Rongsok Kamu Bilang Siapa Aku Aku Adalah Mesin Rongsok Oke Sekarang Lagi Di Bengkel Di Terpis Ini Kamu Sedang Di Terpis Oh Makanya Ada Pelajaran Ini Spiritual Formation Oke Nah Minggu depan Kita Akan Bahas Gimana Kita Memperbaiki Nud Kita Jadi Saya Akan Langsung Bahas Intinya Jadi Kayak Kayak Yang Lain Gitu Ya Ini Kalau Saya Langsung Lompat Kesini Alaman 326 Berarti 1 Sampai 325 Kamu Baca Kalau Saya Jelasin Ya Gak Cukup Bisa Sih Asal Kamu Tahan Duduk Disitu Saya Jelasin Sampai Besok Pagi Tentu Ya Akan Sia Sia Kalian Akan Ya Pertumat Jadi Minggu depan Kita Akan Perbaiki Kita Akan Belajar Bagaimana Kita Memperbarui Jadi Target Kita Satu Semester Ini Adalah Kamu Ngerti Cara Memperbaiki Memperbarui Nah Ini Nanti Kita Akan Lanjut Ini Masih Banyak Ada Satu Buku Yang Akan Kita Bahas Apa Saya Biasanya Ngajar Itu Diganti Buku Ya Cuma Mungkin Ini Saya Mau Bahas Tentang Life Life In Christ Ya Atau Mungkin Saya Akan Fokus Dua Buku Satu Lagi Sama Buku Ini Ya Sama Ada Satu Buku Lagi Ini Khusus Bahas Gimana Caranya Kita Memperbaiki Atau Memperbarui Nus Tadi Ingat Nus 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 Tidak Diperbaiki Kita Nggak Akan Jadi Beres Karena Yang Mau Diperbaiki Itu Intinya Dulu Ya Gitu Kelemahan Kita Kalau Nus 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 Nggak Beres Semua Nggak Beres Nah Disini Kesempatan Kita Oke Tapi Nggak Bisa Beres Dalam Satu Malem Nggak Kayak Kamu Masuk Ruang Operasi Oleh Dokter Besoknya Udah Udah Selesai Operasinya Kapan Beresnya Pak Untuk Operasi Nus Ini Untuk Umur Hidup Ya Untuk Umur Hidup Bukan Berarti Kalau Kamu Baca Buku Ini Kamu Ngerti Terus Nusmu Langsung Beres Belum Tentu Juga Berarti Kayak Saya Yang Duluan Belajar Dari Kalian Belum Tentu Saya Lebih Nus Saya Lebih Baik Dari Kalian Jadi Kita Semua Sama Belajar Oke Nanti Ada Satu Buku Juga Cuma Ini Bahasa Inggris Ya Tapi Gak Apa Nanti Saya Terjemahin Nanti Saya Kasih Bukunya Banyak Sebetulnya Sampai Banyak Saya Bingung Mau Pakai Yang Mana Iya Tapi Saya Sudah Saya Pikir Terus Apa Yang Mau Dipakai Buku Apa Nah Ternyata Memang Ya Dua Buku Ini Mungkin Tiga Tapi Nanti Pak Sulema Fokus Ke Buku Ini Saya Pikir Cukup Nanti Kita Juga Akan Bahas Tapi Saya Akan Tambahkan Dari Buku Buku Lain Misalnya Dari Kabah Silas Nanti Ada Satu Lagi Ada Bukunya Di bawah Saya Lupa Bawa Ini Gimana Caranya Kita Memperbarui News Oke Nah Latihan Satu minggu Kedepan Untuk Memperbarui News Adalah Kamu Kerjakan Tugas Mingguan Itu Cara Kita Memperbarui Oke Itu Ibarat Tadi Saya Bilang Si Otak Ya Nus Itu Kan Tadi Saya Bilang Kayak Otak Ini Kamu Mesti Brain Wash Otak Batang Ya Doa Oke This is Prior Itu Cara Memperbarui Ya This is Prior Oke Nah Nanti Kita Ada Sesi Bahas Itu Semua Yang Kita Lakukan Nanti Yang Saya Ini Ya Saya Tulis Banyak Ini Dan Itu Bala Macam Saya Ajarin Bukan Hanya Mata Kuliah Kalau Mata Kuliah Saya Mau Itu Semua Kembali Gereja Mau Bikin Aktivitas Apapun Nanti Kamu Melayani Apapun Kalau Nusia Enggak Diperbarui Enggak Ditanggurkan Di bawah Perintus Hanya Kita Enggak Bisa Jalani Diri Diri Oke Nah Yang Ada Diri Tadi Ini Berjarah Jadi Kamu Harus Gimana Melindungi Nusmu Makanya Nanti Ada Nesis Berjaga Jaga Kenapa Tuhan Mengatakan Berjaga Jaga Dan Berdoa Itu Karena Dia Suruh Kamu Jagain Apapun Kegiatan Misalnya Kegiatan Rohani Doa Ini Harus Jaga Nus Nah Minggu depan Kita akan bahas Apa itu Nus Kalian bisa baca Di halaman berapa Nus itu halaman berapa Apa itu Nus 320 23 Terus Tidak hanya itu Nanti kita juga 323 Ini ya Sebenarnya Saya sudah jelasin Tadi Nus itu Otak Tapi ini ada penjelasan Yang mungkin Lebih dalam Ini kalian bisa Baca Ada istilah-istilah Hegemonikon Oke Ada istilah Hari ini Belajar Tentang Nus Nah ini semua Ada istilah Epidemia Kalian harus Tahu Ada istilah Askesis Dan segala Ada pertanyaan Kesimpulannya Kamu ada disini Untuk apa Belajar Masa main-main disini Belajar apa Memperbarui Atau Membersihkan Nus Tadi Cuci otak Supaya apa Membersihkan Nus Supaya kamu Supaya apa Supaya bersih Bersih untuk apa Jadi anak Allah Kamu jadi Tadi tadi Roma 12 Kamu bisa melakukan Kehendak Mana ini bukunya Sebentar Bisa sabar Sebentar Kalau enggak Nanti Saya mau langsung Tunjukin Supaya enggak lupa Nanti ibu Juga Ini ya Bisa baca Aduh Aduh Namanya Psikoterapi Tahu artinya Psikoterapi Yang saya Disarakan ini Semuanya Terapi Di jiwa Psikoterapi Psikoterapi Ini dimana Saya sudah Taruh disini Ini Bukul 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 Sampai Bukul Bukul Sampai Bukul Sepan Bukul Bukul Sampai Anladin Sampai Aduh, nanti saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih